Pemirsa razia protokol kesehatan dan penerapan denda bagi para pelanggar di Kabupaten Sarulangun mulai diberlakukan. Dalam razia ini, 4 toko langsung dikenakan sanksi masing-masing 1 juta rupiah. Tim Sargas COVID-19 Kabupaten Sarulangun, Rapu Pagi, melakukan razia penegakan protokol kesehatan di wilayah pasar Sarulangun. Sekaligus menerapkan denda bagi masyarakat yang tidak menerapkan prokes. Dalam razia ini, tempat usaha langsung didatangi petugas dan hasilnya. Ada sekitar 4 tempat usaha, terdiri dari konter, tempat makan, dan toko mainan dikenakan denda masing-masing sebesar 1 juta rupiah karena tidak memasang sepanduk himbawan mengikuti prokes serta tidak ada pengaturan jarak bagi pengunjung. Selain itu, petugas juga melakukan penyegelan terhadap toko tersebut hingga membayar denda yang sudah ditetapkan. Namun, dalam razia ini, masyarakat yang tidak menggunakan masker tidak dikenakan denda. Padahal dalam perbub tercantum, setiap warga yang tidak menggunakan masker dikenakan denda sebesar 50 ribu rupiah. Kesatpol PP Sarulangun Ridwan mengatakan, tidak ada alasan bagi masyarakat tidak tahu terkait aturan prokes. Mengingat sosialisasi tersebut sudah satu tahun dilakukan ke masyarakat, sehingga saat ini penerapan denda akan dilakukan. Surya Abadi, Jambi TV